ini sambarnya benar-benar enak selamat menikmati halo mbak apa kabar yo what's up you guys apa kabar teman-teman kembali lagi bersama kita di channel gue makan nah kali ini kita ada di sini teman-teman kalian bisa baca ya kita ada di pondok patin bakar di jalan pramuka ya samping komplek mitramas ya hari ini kita mau makan bakar-bakaran dulu ya buat teman-teman di luar panjang masin yang belum pernah ke panjang masin kalian uduh harus cobain tempat ini jangan kemana-mana langsung ke sini ya karena ini disini sangat viral mantap teman-teman nanti ditunggu reviewnya ya oke langsung aja oke guys kita sekarang ada di pondok patin bakar ini memang spesialisnya bakar-bakaran di sini jadi gue pesan ini semua yang enak-enak nih ini hari ini Agus mau mukbang teman-teman kayaknya ulang tahun aja ya coba lihat ya pesan banget dari sini sampai sini ini ikannya ada berapa macam ya nah hari ini kita full reviewn di pondok patin pondok patin bakar ya nah halamatnya di jalan pramuka ya jalan pramuka ya samping komplek mitramas ini tempatnya gode banget teman-teman kita minta di tempat yang ini VIP sekarang nih jadi yang VIP ini ada AC jadi tempat meeting ya buat meeting ulang tahun yang yang maksudnya nggak terganggu dengan yang di luar gede banget seperti ini nih teman-teman nah kalian bisa lihat sekarang ya nah seperti ini nih gede banget jadi lebar banget ya kalian mau isi 100 orang juga masih bisa masih bisa ya oke kita coba minum dulu nih ini minum juga ada berapa macam ya hmm bagus banget jeruknya segar banget segar oke kita mulai aja teman-teman kita isi nasi dulu oke guys oke teman-teman kita sekarang mau share dulu apa-apa aja yang kita pesannya nah pertama ini udang galah teman-teman hmm jadi satu porsinya itu isinya dua ya udang sungai ini udang sungai terus ini ikan lais lais nah ikan lais ini karakternya ini lais ini mirip dengan patin ya agak lembut gitu nah ini patin sungai patin sungai patin sungai teman-teman jadi beda ya sama patin tambak beda ya ini rasanya enak banget nih patin sungai ini dia gak bau gak bau gak bauin enak gak bau tanah ini ini patin tapi di pepes ya pais patin ah pais patin mantep ini ikan ikan seluang 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 goreng ya nah ini seluang goreng teman-teman ini cirinya dibanjar ini iya renyah banget jelis banget nih wah hmm jadi ikannya kayak kerupuk ya iya gorengnya ini harus semakin tolong teman-teman juga gak bisa nah yang ini ini patin bakar ya semakin bakar patin sungai patin sungai juga ya iya banyak banget apalagi ini nah terus sayur-sayurnya nah ini sayurnya ada empat macam guys ini namanya gangan belamak gangan belamak ya jadi ini dari santan ya hmm nah ini orang bilang apa ya umbut umbut itu apa ya eee rebong-rebong ya rebong terus ini apa waluh orang banyak bilang waluh labu ya pamkin ada jagung jagung terus kacang panjang nah ini mantep ini kegemaran ini enak yang enak terus seperti biasa ini kalau ini sayur bening ya bening sayur bening ini bayam teman-teman bayam ini kayak gisinya ya nah terus di ini ada jagungnya ada labu labunya ada waluhnya juga terus ini ada kerewila kerewila nah ini asem teman-teman biasanya sayur asem ini pakai kaldu kepala patin ya kaldu kepala patin jadi ada jagung panjang terus ada lengkap nih ada kol ada tomat juga ya lengkap ini asem terus ini ini namanya gangan keladi ya sayur keladi jadi sayur keladi ini ini biasanya batangnya ya terus ada ubi nya ya ubi keladi nya nah terus ada ini kangkung ya terus ada sayur ini namanya ini lelapan lelapan lelapannya ini pare ya pare pahit tapi enak udah direbus terus kacang panjang terong 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 kecil terong kecil terus apa ini ini daun singkong ya daun singkong nah seperti biasa ini dadar jagung ya dadar jagung nah ini enak banget guys jadi kalau kesini kita selalu pesan ini harus ada itu ini ada ini gorengnya ya oke terus jangan lupa ini modal utama ya ini modal utama ini kalau kalian mau pesen di rumah nih jadi sambel sambelnya juga ada yang botolan ya jadi pondok pati yang bakar dia jual botolan ya jadi barangkali ada yang mau beli buat di rumah buat cocok ikan enak banget ya tui sambelnya enak banget nah terus minumannya sekarang minumannya 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 kita ini ada es cendol es cendol ya guys es cendolnya disini mantep gula merahnya nih mantep banget kental banget nih woy terus Agus tadi pesan alpokat sayap buah naga jus alpokat buah naga biar kita terhindar dari berbagai kita cobain dulu coba ya mantep mantep ini apokatnya kerasa banget nih pasti apokatnya mantep banget ya kita coba ini ya coba ini dulu kita coba minumannya dulu guys ya mantep ya mantep ya aduh wah seneng kita top marko top oke guys kita langsung aja ya kita langsung makan seperti biasa kita sebelum makan kita doa dulu ya doa dulu oke selesai langsung guys kita coba karena disini pondok patin bakar iya kita coba patinnya kita harus coba patin dulu ya kalian harus tau temen-temen nah patinnya ini segede gini sepanjang muta ya gede banget ya segede banget iya karena ini kita coba tanpa sambal dulu ya oke gue makan hmm 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 patin banjar ini gak ada dua oke mantep banget kita coba pakai sambal guys nah sambal ya hmm 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 hanyut hanyut ini sambalnya bener-bener enak nah ini ini juga tadi ketinggalan nih ini urap ya urap ya jadi urap seperti biasanya kelapa ya parten kelapa camba toge ya camba terus ini daun singkong juga terus ini juga kacang panjang ya nah kita cobain saya coba ya habis dong enak soalnya gila ini sayung gak ada 2 nya sayung disini segar-segar semua ya jadi cari beli di pasar itu bener-bener segar gitu loh ombudnya ini renyah temen-temen lebong ya digigit tuh masih kes-kes gitu loh taruh kuahnya ini temen-temen lihat gumbunya ini keras banget loh gue mencobain enak banget milky banget karakter milky nya dari kelapa santan jadi kuahnya ini kental enak asinnya pas enak banget kita coba ini ya beladar jagung ini harus ini ya kenapa ya gue ya talok marco top talok marco top talok marco top kalau makan sambal ini gak mau berhenti-berhenti ya sambal ini sambal disini enak banget soalnya hmm gila sekarang coba ini lice ikan lice lice nya itu gede temen-temennya segini juga segini nih gede banget ini lice karakternya kayak patin juga ya kayak patin nah ya hmm hmm jadi sebenarnya rasanya kayak patin gitu ya bener-bener lembut ya tapi tau gak ini yang bikin enak ini memang bumbunya dijago bumbunya paling enak hmm top marco top top marco top top marco top enak banget ya hmm hmm kalian kalau makan disini ini ada kemungkinan sampai besok masih teganang lagi temen-temen teganang itu kepikiran gue ini hmm 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 kita makan di bawang sepatnya udah puluhan tahun temen-temen iya iya ya sebelum disini dia di daerah kayu tangi ya di daerah kayu tangi kan pertama kali buka kita udah makan terus dia dicampang juga nih di pal 12 ya kan gue rasanya puluh ya iya dekat Aston ya iya betul nah jadi kalau kalian mau keluar kota lupa makan ngampu ngampu sana ya nah ini ini wah ini biasanya orang orang-orang pada ngiler melihat ini ya ini ya kalian yang di pulau jawa jangan ngiler hehehe karena ini jarang-jarang ada disana hehehe nah ini temen-temen kalau punya harta karunnya ya harta karun guys kotak udahan cobain langsung ya top mak top mak makin yes hmm 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 guys hmm kotaknya hmm 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 di tangan ini aja masih enak loh nah sekarang kita coba badannya oke nah ini badannya wah dagingnya kenyal ya empuk enak banget cobain ya tau enak 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 oke enak kudang ini menunya Sultan ya kalau jadi Sultan hari-hari makan udang besoknya kolesterol sampai tetes terakhir teman-teman bumbunya enak banget ya bumbunya enak harum bumbunya ponok patin ini enggak ada lawannya belepotan semua udah kita nih ini di muka gue ada enggak? ada kita coba sayur ini nah, asam ini gila, kuahnya sayur ini mantap banget loh seger ya, coba hampir jadi kuahnya ini pakai kadu kepala patin biasanya rebusan itu ya, kepala patinnya jadi, kadu ikannya ini kerasa banget asimnya ada, asimnya ada, asimnya sedikit tapi enak banget, kadunya itu ya top markotop, top markotop top markotop top markotop jadi semua sayur-sayurnya ini seger terus kita coba ini nih ya, sayur keladi ya sayur keladi ya nah, kita coba guys ini sayur kesukaan gue guys ini, batangnya hmm hmm ikan seluruh aneh dibakangin dengerin ya kayak kelupuk hmm denyah banget ya enggak ada musuhnya yang terakhir guys hmm pepes patin ya nah hmm 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 bumbunya tak boleh hmm hmm wih hmm 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 kita kasih sambal hmm hmm kita kasih sambal guys hmm knife enak nyaman b Eye hmm hmm ok teman teman kita habisin dulu sabuk notice hitting waktu ok aduh Habis juga akhirnya. Ini opro semua habis. Terus diantara semua ini yang menurut lo paling enak yang mana? Kita pasti udang dong. Udang sama dua pati enak pati. Gak bisa dipungkirin. Tapi owner jangan dirubah jadi pondok udang bakar. Tetap ini aja. Kita kasih dua, dua jempol. Jadi buat teman-teman yang nonton ini belum pernah kesini, kalian buruan kesini. Tapi gua rasa sih yang nonton udah pasti pernah. Aku pasti pengen balik lagi kan? Ya kan? Dan kita makan kan? Masih ngiler kan? Nah, yang di luar Pulau Kalimantan, di Banjar, di luar Banjar. Yang menonton video kita, kalau ke Banjar pasti, jangan lupa kesini. Harus makan disini. Oh, enak semua guys. Jadi ini juga menyediakan, ada di GoFood ya. Ini ada di GoFood guys. Jadi bagi kalian yang pengen makan, hari ini males jalan. Tinggal pesan di GoFood. Oke teman-teman. Buat kalian yang nonton video kita, kalian jangan lupa subscribe ya. Klik loncengnya. Kalian boleh share, komen di bawah. Ya, teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat. Biar bisa banget, barang kita lagi. Masak teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Me indikmati... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton